Intro Marco Simic jadi cemohan Jackmania Dirinya tak berputik di hadapan Alvi Andradewanga saat hadapi PSIS di Stadion Jatidiri Semarang Momen mengejutkan terjadi saat PSIS Semarang menjamu tamunya Persija Jakarta dalam laga lanjutan pekan ke-17 Liga 1 Indonesia Laga ini tak hanya mempertemukan dua tim legendaris Indonesia yakni PSIS Semarang dan Persija Jakarta Namun drama yang tersaji di dalamnya pun lebih dari itu Banyak fans menyoroti ketika back kenamaan PSIS yang juga punggawa tim nasional Indonesia Alvi Andradewanga saat berduel dengan striker andalan Persija Marco Simic Marco Simic sendiri bukan nama asing di kanca sepak bola Indonesia Di beberapa musim terakhirnya bersama Macan Kemayoran Simic selalu meramaikan daftar top skor kompetisi Liga 1 Tapi hal tersebut sepertinya enggan terjadi di Stadion Jatidiri kandang tim berjuluk Laskar Maisajener Simic seperti tak berkutik di sepanjang laga Bahkan hampir tak ada pergerakan istimewa dari sang striker Dewangga yang dipot sebagai benteng pertahanan PSIS selalu menempel ketat Marco Simic Alhasil ujung tombak Persija itu pun dibuat tak berdaya alias mati kutu Bahkan sempat terjadi konflik di pertengahan laga antara Alvi Andradewanga dan juga Marco Simic Tensi sempat meninggi ketika duel perebutan bola di antara keduanya Gisekan itu pun memancing reaksi dari seluruh pemain maupun staff di kedua tim Terlihat aksi dorongan baik dari kubu PSIS maupun Persija Decek selaku supporter Persija pun sempat melabeli Simic sebagai pemain yang tak berfungsi Sindiran 90 menit hanya merapikan rambut pun tertuju langsung pada Marco Simic Adanya seorang Dewangga di lini belakang PSIS membuat Simic kesulitan mengeluarkan performa terbaiknya Dan kemenangan itu pun berhasil diraih oleh tim tuan rumah PSIS Semarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!